Baw Kau sya Mari pak Assalamualaikum mar Waalaikumsalam pak Ini papa bawa monasi goreng cukan mama Terima kasih pak Baru aja mama mau telpon oh iya tadi gimana jadi Mama pergi ke alternatif udah tuh barusan mau mau minum obatnya syukurlah nah ini papa juga bawain brosur katanya sih bisa obat pintu ngormat jadi Pak Mama coba nanti ya terima kasih ya Pak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat pagi Ibu-ibu sekalian senang kita masih bisa bersilaturahim dan ini harus kita syukuri bersama karena pertemuan ini silaturahmi ini bisa terjadi hanya karena ridho Allah dan dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini agendanya adalah sosialisasi tentang cegah dini gejala kangger payudara saya perkenalkan Mbak Fitri ini aktivis di bidang kesehatan yang akan menjelaskan secara gamblang bagaimana Ibu-ibu mengetahui adanya gejala-gejala tentang kangger payudara ini dan juga bagaimana kemudian cegah tangkalnya termasuk pengobatan dari gejala awal maupun akibat dari kangger payudara ini bisa dipengerti terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Dinda masih belum sembuh juga sih sampai saat ini aku masih cari cara untuk mengobatinya hati-hati loh Mas soalnya setauku yang namanya penyakit kanker itu tidak bisa disembuhkan kasihan Dinda dia sebenarnya butuh perhatianku tapi aku juga tidak mau kehilangan Sinta karena aku aku juga mencintai Sinta aku berat meninggalkan Dinda tapi bagaimana hubunganku dengan Sinta aku tidak mau Dinda mengetahui hubunganku dengan Sinta karena aku juga sangat mencintai Sinta aku tetap bersama-sama 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 waktu pemisahkan kita walau cintanya berlahan-lahan yang muda saya sudah satu setengah tahun ini bu kanker payudara ya saya minta obat biar saya bisa sembuh kamu mau sembuh ya kamu harus minum ramuan dari saya punya obat tapi kalau ada kesalahan kamu sendiri yang kena resikonya kekurangan salah satu ramuan ini jangan sampai kurangnya ditekunin ya secara minumnya secara memakan obatnya nanti saya kasih lagi ramuan yang paling baik yang untuk malam hari bisa semoga saya bisa sembuhin ada sekedarnya dari saya ibu apa ini nak ya ibu terima mari semoga benar apa yang dikatakan ibu tadi penyakitku semakin memburu ya Allah aku takut sekali oh orang miskin masih berani datang kesini kenapa kalian selalu jatin aku sama kak Dimas apa karena aku orang miskin ahah bayang ngomong loh hahaha Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Wah, ini baru berita bagus. Ketauan selingkuh. Aku akan ikuti dia. Apa? Kayaknya mama belum merasakan adanya tanda-tanda kesehatan. Mama ada kemajuan nih, Pak. Belakangan ini malah dada mama merasa tambah sakit. Kayaknya udah saatnya nih mama ke dokter. Operasi itu perlu biaya banyak. Enggak sedikit, ma. Mama kan tahu penghasilan papa berapa. Ma, maaf, ma. Papa harus berangkat kantor nih. Banyak kerja nih kantor. Kita pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Bu. Jadi pada saat itu saya sangat cemas. Ketika saya menemui benjolan di payudara saya, saya langsung mencari informasi sebanyak-banyaknya dan langsung menemui dokter untuk berkonsultasi. Setelah itu dokter mengambil sedikit contoh jaringan yang ada di benjolan payudara saya. Dan hasilnya, saya positif terkena kantor payudara. Tapi pada saat itu dokter bilang, kalau saya kena kanker payudara stadium awal, sebaiknya kankernya itu langsung diangkat. Maaf, saya terlambat. Iya, silahkan duduk, Bu. Kalau ibu menemui benjolan di payudara, makanya sebaiknya langsung diperiksa ke dokter ya, Bu. Nah, hal paling simpelnya adalah ibu melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Ini kita lihat ya, Bu. Ini ada, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Yang pertama, ibu memeriksa sadari saat ibu mandi. Gimana caranya, Mbak, kalau misalnya waktu mandi kita memeriksa? Ini kita ada empat ruas jari, tapi yang dipakai untuk memeriksa hanya tiga ruas ini ya, Bu. Periksa, dipencet payudaranya, tapi jangan terlalu keras. Juga jangan hanya merabah saja, kalau dirabah saja ntar nggak ketahuan di mana benjolannya. Agak sedikit dipencet lebih keras. Yang kedua, cermin dengan lengah diangkat ke atas atau posisi berkacak pinggang. Jadi, setelah mandi, Bu menghadap cermin, lalu diangkat tangannya ke atas, ke bawah, lalu seperti ini. Ibu lihat, apakah ada kelainan di payudara ibu? Seperti ada benjolan, atau ada luka sedikit, atau bentuknya yang berbeda. Bisa jadi, kalau ada benjolan, itu juga gejala tumor. Karena kalau tumornya sudah meningkat stadiumnya, bisa menjadi luka di payudara ya, Bu. Selanjutnya, lihat kemerahan, bengkak, atau ada perubahan di kedua payudara. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ibu harus melihat, kalau misalnya ada perubahan di payudara ibu, atau besar sebelah, bisa aja kan ya, Bu. Atau pas diperiksa, ternyata kok yang sebelah sini menyong-menyong bentuknya. Nah, itu juga harus diperiksa ya, Bu. Yang keempat, tekan perlahan payudara untuk mencari benjolan mulai dari tengah, melingkar ke luar. Jadi, ditekannya mulai dari tengah, melingkar ke bagian luar. Lalu, yang kelima, berbaring dan ulangi pemeriksaan. Lihat ibu gambar di sini. Saat ibu berbaring, ini ada yang namanya bantal. Bantalnya ditaruhnya jangan di kepala. Harus di dada pas bagian dekat payudaranya, tapi di punggung. Yang keenam, tekan puting untuk melihat apakah ada cairan. Jadi, hal yang terakhir adalah, ibu menekan puting. Nanti lihat, apakah ada cairan yang keluar, cairannya keruh ataukah bening. Nanti cairan itu yang harus ibu laporkan. Jika ada benjolan, lalu keluar cairan, berkonsultasi dengan dokter, sebenarnya ada apa sih? Kalau misalnya bening atau keruh, bisa jadi ada infeksi di dalam. Seperti itu, ibu. Ibu, saya minta sabun mandi sama susu kentung manis. Ibu Dinda, tadi pagi, jeng seni cerita tentang suami ibu. Seni? Iya, au tuh jeng seni. Katanya melihat suami ibu sama perempuan lain. Terima kasih. Sampai saya? Iya, katanya boncengan sama perempuan lain. Oh iya, ibu juga jangan lupa. Kalau ibu punya putri yang sudah menstruasi, sebaiknya diajarkan untuk melakukan sadari. Dan pemeriksaan dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Mbak, kalau misalnya udah nggak mens, gimana? Kalau sudah tidak dapat mens, ibu bisa mencari satu tanggal pada bulan itu untuk memeriksa payudara ibu sendiri. Misalnya, pada setiap tanggal 10 atau lebih gampangnya mungkin hari ulang tahun ibu. Jadi kan setiap bulan ibu ingat, oh ini tanggal ulang tahun saya. Saya harus memeriksa payudara pada tanggal itu. Begitu ibu. Mbak, saya sering mendengar kalau kanker payudara dioperasi malah menyebar kemana-mana. Tidak ibu, itu cuma mitos. Kalau misalnya tidak diangkat, nanti malah bisa menyebar kemana-mana yang benarnya seperti itu. Lalu kalau misalnya ditemukan penjualan...